Wali Songo itu punya metode dakwah Dan dakwahnya terbukti diterima Apa buktinya Islam mayoritas di Indonesia Dari siapa ya? Dari mereka Ada juga pendatang, ada gitu ya Tapi dari mereka Jadi metode yang digunakan oleh dakwah Wali Songo Ada sebuah metode yang diterima Dan hasilnya jelas Dan yang namanya metode gak bisa dipindahin Jangan kurang ajar Maaf dari berbagai macam metode Cukup metode Wali Songo adalah metode dakwah yang paling pas Untuk masyarakat majemuk Indonesia Ini mesti sampaikan dengan tegas seperti ini Kenapa? Karena metode Wali Songo itu adalah merangkul Kalau sekarang merangkul Apa namanya? Kedaerahan lah begitu Apa namanya? Kedaerahan daerah apa? Kearifan lokal Menampung kearifan lokal Itulah yang digunakan oleh para Wali Songo Kalau ada orang yang sok-sokan berkata Wali Songo gak ada lah Nah itu kuburannya ada semua kan Kalau ada orang yang berkata Ini bit'ah itu bit'ah lah Wayang bit'ah Ini bit'ah ini bit'ah Bilangin aja Lu nih Islam sampai kemari gara-gara itu Sudara Amal ini mau dibandingin sama ente Ya Allah Siapa aja yang sujud di Indonesia Insya Allah Pahalinya untuk Wali Songo Insya Allah Sebagian Kenapa? Karena dakwahnya dia diterima Sehingga Islam menjadi turun-temurun di Indonesia Begitu Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Apabila iman satu kota Madinah Ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang Maka lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang Kenapa? Karena dakwahnya Abu Bakar Siddiq Menyebabkan Saat bin Abi Waqas masuk Islam Menyebabkan Mu'asi bin Jabal masuk Islam Saat bin Abi Waqas orang Madinah Mu'as bin Jabal dakwahnya ke Madinah Dengan utusan mereka Termasuk Mus'ab bin Umair Duta Islam Mereka tuh masuk Islam karena Dakwah Abu Bakar Siddiq Dan tiga orang ini berangkat ke Madinah Dan mengislamkan satu kota Madinah Berarti apaan? Siapapun yang sujud di kota Madinah Pahalinya buat mereka bertiga Dan induknya kepada siapa? Abu Bakar Siddiq Yang kata syiah kapir Sahabat di kafirkan Syiah rafidullah Sudara sekalian dimulakan Allah Begitu juga kita sekarang Jangan kurang ajar Sunan Gunung Jati lah dikatain Apalah dikatain Ini Masya Allah metode dakwahnya diterima oleh kita semua Oleh masyarakat Tahlil Ya mereka mempelopori Jangan sekali-kali Membirahkan tahlil Karena antum gak tau perjuangannya luar biasa Ketika orang meninggal zaman dulu di Indonesia Diperingatin tiga hari Tujuh hari Diperingatin Empat puluh hari Seratus hari Seribu hari Bagaimana tuh untuk mengubah itu? Karena itu udah menjadi adat tradisi Tumpeng lah dikatain bid'ah Tahlil lah dikatain bid'ah Jangan itu metode dakwah yang dilakukan oleh wali songo Metode gak bisa dibedahin Metode itu adalah Ijtihat Salahnya aja pahaliannya satu Bagaimana metode Orang yang mengatakan Jamiatu tablik Contohnya Dia bermetode Dia bermetode Dalam satu bulan Kurut tiga hari Untuk Menguatkan iman Dalam satu tahun Keluar empat puluh hari Dalam seumur hidup Keluar empat bulan Ini dibid'ahin Saya punya bukunya Manhaj Yang ditulis oleh Hampir keceplosan gue Ya Si itulah Dengan jelas mengatakan Yang dilakukan Jamiatu tablik ini Haram Bid'ah Sesat Langsung neraka Jahat banget ini Dan populer sekali di TV TV jarang deh Di Facebook Twitter Instagram Bukunya beredar di mana-mana Dia mengharam Dia membid'ahkan metode Mana bisa metode Dibid'ahkan Contoh apa contoh NTSD 6 tahun Itu metode Dalam belajar Bid'ahin coba SD SD bid'ah Kenapa Gak ada hadisnya Belajar 6 tahun Ayo berani gak NTSMP 3 tahun SMA 3 tahun Ayo bilang bid'ah NTSD gelar LC Marah gak dicantumin Emang ada Abu Bakar LC Umar LC Ada orang yang Begitu Ada sebagian Bukan saya menghina Bukan Ada Oknum Yang merusak perjuangan Dengan dikit-dikit bid'ah Dikit-dikit bid'ah Dikit-dikit kapir Dikit-dikit kapir Dikit-dikit khawarit Dikit-dikit khawarit Kita jadi bingung Dalam beragama Wali Songo yang jelas-jelas Membawa Islam Dengan kearifan lokal Diterima oleh semua orang Jadi jangan Dikit-dikit Mengatakan bid'ah Sudara Akhirnya Kita kufur nikmat Dengan perjuangan Wali Songo yang membuat Indonesia ini Seperti negara Yang mayoritas Penduduknya muslim Seperti ini Jangan juga Sebentar-bentar Langsung mengatakan Ini gak ada hadisnya Bid'ah Gak bisa Jangan demikian Jangan demikian Lagu Wali Songo yang ciptakan Terutama Sunan Gunung Jati Lir-ilir Lu itu luar biasa lagunya Untuk orang Dakwahnya itu Untuk orang sholat Dari mana Yang Apa itu Panjatlah gitu loh Itu tuh Kenapa mesti blimbing Ya iya Padahal blimbing bukan dipanjat Dipetik Kan Musi kan kalau yang dipanjat tuh kan rambutan Duren Yang jauh Ya karena mau ngambil Limanya itu Blimbing kui Lunyu-lunyu Penek no Kang gomba su Dodotiro Dodotiro Kumitir Bedaing pinggir Padahal gak bisa Apa gimana Jilumato no Kang go sebo Mengko sore Kang go sebo Mengko sore Mumpung padang Rembulani Mumpung jembar Kalangan Yosura Osurahiyo Ntar ame di youtube nih Bida Ustaz Haikal Ngalang di masjid Alah Ribet lagi Diaduin lagi Panggil lagi Kang adu Mimpi aja diaduin Jadi janganlah sekalian Dibilangkan Allah Itulah budaya asli Indonesia Yang diterima oleh sebagian Oleh seluruh Sebagian besar seluruh Rakyat Indonesia Yang membuat Keharmonisan yang kayak begini Ini harmoni Jangan rusak keharmonisan Dengan cara-cara seperti ini Beri Beri Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!